Pemohonan pasangan calon Fikar Azami, Yos Malino, dalam sengketa silpil kada kota Songai Penuh, tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi. Demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan yang dibimbing Ketua MK Norusman. Menurut Mahkamah, dalam pertimbangannya yang dibacakan Wakil Ketua MK Aswanto, pemohon mendalikan penarikan dukungan partai politik dan pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Menurut Mahkamah, penarikan dukungan partai berkarya dan partai persatuan pembangunan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, pencalonan Ahmadi Zubair Alvia Santoni tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan pertimbangan itu, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan tentang syarat ambang beti selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada. Menurut Mahkamah, pemohon tidak memenuhi ambang beti selisih suara yang dimaksud. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada. Dalam sidang sebelumnya, pasangan calon Fikar Azami Yosmalino mengatakan dalam pilkada Kota Sungai Penuh seharusnya diikuti oleh pasangan calon tunggal yakni pemohon yang didukung oleh seluruh partai politik. Namun demikian dua partai menarik dukungan dan mengalihkan kepada Ahmadi Zubair Alvia Santoni. Menurut pemohon, pengalian dukungan itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemohon juga mempersoalkan tindakan KPU Sungai Penuh yang memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon dengan alasan menghindari pasangan calon tunggal telah melanggar ketentuan yang berlaku. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan.